Hai bunda, hari ini Nava Hanif akan bagikan resep dan tutorial ide jualan puding yang cantik ini Selain cantik, pudingnya enak, teksturnya lembut, cocok banget nih untuk ide jualan, isian snack box maupun acara bersama keluarga Bagaimana cara bikinnya dan resepnya apa aja, yuk kita simak bersama-sama Jangan lupa subscribe bagi yang belum Assalamualaikum teman-teman, mari berbagi dan belajar bersama Nava Hanif Langsung aja kita masukkan 7 gram agar-agar plain, mereknya bebas bisa pakai merek apa aja Selanjutnya kita masukkan bahan yang kedua yaitu gula Gulanya sebanyak 8 sendok makan, bisa dikurangi atau ditambah sesuai selera Masukkan 900 ml air, ini adalah takaran dari kemasannya Selanjutnya kita aduk-aduk hingga tercampur merata Dan gula-gulanya larut walaupun tidak sempurna karena belum kita nyalakan api Yang terpenting tercampur merata dulu Selanjutnya bila dirasa sudah cukup tercampur dan larutnya Kemudian kita nyalakan api dan kita masak pudingnya Dalam keadaan masih bening seperti ini Hingga benar-benar mendidih Bila sudah mendidih, selanjutnya matikan api Kemudian aduk-aduk sebentar untuk mengurangi uap panasnya Selanjutnya tambahkan 3 sachet SKM atau setara dengan 120 gram Kita masukkan, bila teman-teman lebih suka susu bubu atau susu cair Maka bisa disesuaikan sendiri ya Di sini saya pakai SKM untuk teman-teman ide jualan dengan budget yang lebih ekonomis Jadi kalau ingin lebih premium bisa disesuaikan sendiri pakai susu cair atau susu bubu Nah ini saya masukkan Hingga tercampur merata Pastikan susunya sudah tidak ada yang mengerindil Tidak ada yang belum larut Jadi pastikan sudah benar-benar larut Bila sudah selanjutnya kita siapkan Di sini kita ambil gelas ukur Dan kita ambil 300 ml Kemudian kita tambahkan pasta Puleh pasta, pulih pewarna aja Jika pasta gunakan rasa strawberry jika ingin warnanya pink seperti saya Secukupnya aja ya teman-teman Kalau untuk pewarna berarti sampai menemukan warna yang diinginkan Selanjutnya bila sudah kita akan siapkan Cupnya disini saya memakai cup yang cantik banget Cupnya namanya cup pelangi Bentuknya seperti bunga seperti ini Ini ukurannya besar teman-teman Ini volumenya 175 ml Bisa lebih Jadi ini Kita hanya menghasilkan puding sebanyak 10-11 cup aja Untuk rincian modal dan berapa harga jualnya Silahkan cek di kolom deskripsi ya Ini kita bagi rata Untuk 10-11 cup Seperti ini Saya mengukurnya pakai sendok sayur aja Masing-masing cup saya isi dengan 1 sendok sayur Ukuran kecil atau sedang seperti ini Nah seperti ini Kita selesaikan dan kita biarkan setengah padat Atau sampai berkulit dan tidak lengket di jari Bila dirasa sudah cukup Kita ambil lagi adonan sebanyak 350 ml Karena cupnya itu semakin ke atas semakin lebar Jadi untuk adonan kedua dan selanjutnya Kita ambil lebih banyak ya teman-teman Selanjutnya disini saya ambil pasta atau pewarna oran Kalau pasta berarti pasta jeruk ya teman-teman Kita campurkan dan kita gunakan sebagai lapisan yang kedua Kita bagi rata lagi untuk 10-11 cup Dan kita biarkan setengah padat kembali Ada gelembung-gelembung bisa kita pecahkan Menggunakan tusuk sate seperti ini Agar nanti hasil pudingnya itu mulus Tidak berpori di bagian pinggirnya Bila sudah cukup padat Kita bisa ambil lagi sisa adonan Yang ada di panci tadi teman-teman Kita tuang ke dalam gelas ukur Biar lebih mudah Seperti ini Kita akan tambahkan lagi pasta atau pewarna Warna hijau Jika pasta gunakan bisa pakai pasta melon atau pasta pandan Kita tambahkan secukupnya Kita aduk merata Dan kita gunakan sebagai lapisan atau layer yang ketiga Bila ada gelembung-gelembung yang berlebihan Bisa diambil dan dibuang saja Selanjutnya kita tuang Kita bagi rata kembali Untuk 10-11 cup Kemudian kita padatkan Dan akan kita bikin Untuk puding yang kedua Yaitu untuk Puding telur puyuhnya Dan lapisan puding susunya Nah ini kita selesaikan dulu Dan kita padatkan Kita bisa kipas-kipas Jika ingin lebih cepat ya Selanjutnya Tambahkan 7 gram agar-agar plain Kita masukkan Dan kita tambahkan Setengah sendok teh nutrijel plain Dan gula 6 sendok makan Ini ada campurannya jelly Karena kita akan bentuk Jadi agar nanti Lebih lentur Selanjutnya Tambahkan air Dan kita aduk-aduk Merata Ini sama ya Teman-teman Akan kita masak Dalam keadaan Masih bening Kayak gini Jika teman-teman Menggunakan SKM Susunya Susu SKM ya Jadi Atau Menggunakan Creamer Kental manis Jadi Kalau menggunakan Susu bubuk Tidak bisa Dimasak Dengan keadaan Bening Kayak gini Kalau susu bubuk Harus dicampur Atau susu cair ya Selanjutnya Bila sudah mendidih Matikan api Kita tambahkan lagi 3 saset SKM putih Kita campurkan Dan kita aduk Merata Hingga Benar-benar Larut Terima kasih telah menonton Bila sudah Kita ambil cup Cupnya ukuran 70-90 ml Kita ambil 3 cup Dan kita isi Dengan adonan Puding susu Ini akan kita Warnai Karena tadi Kita bikin Pudingnya 3 lapis Dengan 3 warna Maka ini juga Akan kita Warnai Dengan warna Yang sama Atau Kita kasih Pasta Yang sama Yaitu Warna pink Orange Dan warna Hijau Masing-masing Kita kasih Dikit aja Biar Tidak terlalu Berbeda Dengan lapisan Puding Yang tadi Kita buat Ya teman-teman Jadi Kita Sesuaikan Dan ini Dan ini Akan kita Cetak Menggunakan Cetakan Telur Puyuh Teman-teman Kalau belum Ada cetakan Telur Puyuh Nanti Link Pembeliannya Saya taruh Di kolom Deskripsi Silahkan Dibuka Disitu Bila sudah Ini Tiga Warnanya Kita Cetak Nah ini Cetakan Telur Puyuh Saya Seperti Ini Harganya Sangat Murah Teman-teman Kalau Cetakan Kayak Gini Nah Ini Kita Cetak Seperti Ini Dan Kita Biarkan Sampai Benar-benar Padat Ini Saya Bikinnya Kebanyakan Teman-teman Jadi Karena Ini Nanti Hanya Kita Butuhkan Masing-masing Warna Itu Hanya 10 Sampai 11 Aja Dan Ini Punya Saya Kebanyakan Jadi Saya Sarankan Tadi Untuk Cup Pake Ukuran Cup 70 Sampai 90 Aja Ini Cup Saya Ukuran 120 Ya Teman-teman Jadi Ini Nanti Memang Sudah Diminta Sekecil Untuk Puding Telur Puyuh Ya Teman-teman Jadi Saya Cetak Lebih Banyak Seperti Itu Jadi Dalam Resep Saya Sertakan Untuk Cup nya Pake Cup 70 Sampai 90 mili Aja Itu Sudah Cukup Kita Kita Padatkan Bila Puding Puding Hijau Lapisan Yang Hijau Sudah Padat Kita Kasih Lapisan Keempat Puding Susunya Untuk Menuang Puding Susunya Ini Teman-teman Teman-teman Harus Bisa Mengira-ngira Sendiri Nanti Masih Ada Ruang Untuk Puding Telur Puyuh Sehingga Jangan Diisi Terlalu Penuh Sisakan Ruang Untuk Puding Telur Puyuh Dan Nanti Harus Teman-teman Pastikan Aman Untuk Ditutup Karena Kalau Isi Puding Putih Ini Terlalu Tinggi Nanti Puding Telur Puyuh Terlalu Keluar Akhirnya Nanti Nggak Bisa Ditutup Puding Jadi Sayang Banget Kalau Nanti Harus Puding Nya Harus Rusak Kalau Harus Ditutup Ya Teman-teman Nah Ini Kita Padatkan Dan Masih Ada Sisa Sedikit Di Panci Kita Akan Gunakan Sebagai Perekat Nanti Bila Sudah Padat Selanjutnya Kita Akan Kasih Puding Telur Puyuh Di Atasnya Seperti Ini Pastikan Tangannya Udah Bersih Banget Ya Teman-teman Udah Cuci Tangan Nah Seperti Ini Kita Bisa Atur Ini Saya Isi Tiga Tiga Teman-teman Bebas Ya Mau Diisi Puding Telur Puyuh Berapa Berapa Ini Saya Isi Tiga Tiga Aja Nah Seperti Ini Agar Puding Telur Puyuh Ini Nggak Geser Geser Kita Cairkan Sisa Puding Yang Dipanci Dan Kita Jadikan Perekat Seperti Ini Kita Siram Menggunakan Sendok Makan Aja Biar Tidak Belepotan Ya Teman-teman Seperti Ini Kita Lakukan Untuk Semua Cup Nah Ini Seperti Ini Penampilannya Cantik Banget Teman-teman Ini Pasti Suka Banget Untuk Ide Jualan Laris Manis Dan Rasanya Enak Banget Bila Teman-teman Kasih Pasta Buah Pastinya Ada Empat Rasa Dalam Satu Cup Kalau Pakai Pewarna Aja Berarti Full Murni Rasa Puding Susu Seperti Itu Nah Ini Kita Selesaikan Selanjutnya Biarkan Benar-benar Padat Dan Dingin Perekatnya Juga Baru Nanti Ditutup Dikasih Stiker Atau Kalau Untuk Dinikmati Sendiri Ditutup Dan Dimasukkan Kedalam Kulkas Untuk Disajikan Saat Dingin Lebih Nikmat Nah Seperti Ini Ya Teman-teman Bisa Diikuti Bila Nanti Masih Ada Yang Kurang Jelas Bisa Ditulis Di Kolom Komentar Ya Dan Pasti Dijawab Nava Hanif Nah Demikian Tutorial Kita Hari Ini Teman-teman Semoga Bermanfaat Dan Mengispirasi Untuk Ide Jualan Atau Untuk Acara Teman-teman Semua Tunggu Resep Tutorial Lainnya Tetap Stay Tune Di Nava Hanif Channel Dukung Nava Hanif Dengan Cara Like Comment Share Dan Subscribe Aktifkan Juga Tombol Lonceng Agar Tidak Ketinggalan Video Terbaru Terima Kasih Jazak Allah Semoga Teman-teman Sehat Selalu Lancar Rezekinya Assalamualaikum Dadah 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 Dadah